Pemirsa, kami sudah terhubung bersama orang tua Muhammad Agung Hidayatullah Jumanto. Selamat sore, Pak Jumanto. Pak Jumanto, apakah saat ini Bapak masih bersama putra Bapak? Tidak, kami punya putra masih keluar. Bapak sempat bertemu dengan Agung hari ini? Ya, tadi bisa ketemu, tapi ini masih keluar. Bagaimana kondisinya, Pak? Alhamdulillah ya, sehat. Cuma kurus sedikitlah. Baik, kalau untuk tadi keluar, Bapak sempat mengetahui kemana Agung pergi, Pak? Sempat pamit gitu? Pamit keluar, cuman tidak tahu arah kemana. Tapi sempat pamit ya, Pak? Tidak, pamit. Kalau untuk keseharian Agung sendiri seperti apa sih, Pak? Untuk keseharian, biasalah. Orangnya itu pendiam. Mau ke sana-ke sana, mau pulang-pulang gitu. Mau kerja aja kerja. Untuk pekerjaan dari Agung sendiri, Pak? Bagaimana? Untuk pekerjaan dari Agung sendiri, apa pekerjaan Agung selama ini? Ya, kemarin juasan es di pintu da kanan. Sejak kapan Agung bekerja di sana, Pak? Tiga tahun, pulang-pulang. Baik. Sebelumnya Agung ini pernah sekolah di mana, Pak? Sampai tingkat apa? Sekolah di Mal Bancawit. Jadi siarnya sekolah, malarnya mendok. Produk cadres Bancawit. Baik. Agung ini anak keberapa dari berapa bersaudara, Pak? Anaknya berdua. Dari? Dari berapa ibu? Oke. Dari serikasi. Baik. Kalau untuk kesehariannya Agung, dengan teman-temannya seperti apa, Pak? Dia itu sebenarnya tidak berkumpul berkawal banyak teman. Cuman banyak teman-teman yang saya dapat diberi. Yang suka saya. Kalau untuk keseharian, Agung sering berinteraksi dengan komputer atau laptop atau semacamnya begitu, Pak? Yang berhubungan dengan IT? Tidak. Cuman HP tidak ada. Ada itu cuma HP. Karena punya cuma HP. Tapi... Tidak jauh juga. Baik. Apakah selama... Selama pun beli. Ya apakah selama ini mungkin Agung pernah mendalami ilmu soal internet atau komputer dan semacamnya, Pak? Sebenarnya belum. Cuman... Agung itu memang nampaknya kalau kejam komputer oke saja. Oke itu maksudnya gimana, Pak? Mungkin bisa dijelasin, Pak Jumanto? Pandai. Pandai. Pandai orang yang menyanjung. Jadi Agung ini cukup pandai ya? Kalau gak bisa, Pak. Mengoperasikan komputer. Contoh. Contoh kepandainya itu seperti apa? Misalnya mengoperasikan sesuatu atau apa gitu, Pak Jumanto? Ya, sebetulnya seperti kemarin bisa nembus itulah. Ya. Jadi, Pak Jumanto pada... Kan malah terkirang gitu. Apakah sebelumnya Agung pernah misalnya mengoperasikan komputer atau handphone bersama-sama dengan teman-temannya begitu, Pak? Mengerjakan sesuatu seperti itu? Nah, jadi kali ini kurang tahu. Orang tua kurang tahu. Mungkin... Mungkin jam, mungkin... Tidak. Tapi kalau komunikasi sehari-hari dengan bapak dan ibu gitu, lancar komunikasinya Agung sehari-hari. Anak saya itu yang namanya Agung itu orangnya pendiam. Oh, pendiam. Ya, selain... Jadi, kalau berjalan-jalan tidur, dan main ujung, gitu aja. Baik. Baik, terima kasih Pak Jumanto, orang tua Muhammad Agung Hidayatullah, langsung dari Madiun, Jawa Timur. Baik. Baik.